Hai, jumpa lagi di Funners Video ini akan membahas mengenai peran dan fungsi perawat Simak sampai habis ya Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran dan fungsi perawat Kita harus tahu dulu definisi dari perawat Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 Yang dimaksud dengan perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan Baik di dalam maupun di luar negeri Yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Seorang perawat profesional mengemban peran dan fungsi yang sangat penting Dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik pada klien Peran perawat yang dimaksud di sini Yaitu tingkah laku perawat yang diharapkan oleh klien Atau pihak lain sesuai dengan kedudukan dalam sistem Di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial Baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan Peran perawat yang pertama Yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan pada klien Atau biasa disebut caregiver Seorang perawat diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan pada klien Dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan Untuk mengidentifikasi masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Peran perawat yang kedua yaitu sebagai advokat klien Perawat bertanggung jawab membantu klien Untuk menginterpretasikan informasi dari tim kesehatan lainnya Atau informasi lain khususnya terkait pemberian persetujuan Atau inform konsen tindakan yang akan dilakukan pada klien Perawat juga harus menjamin hak dan kewajiban klien Supaya terlaksana dengan seimbang dalam memperoleh pelayanan kesehatan Ketika memberikan asuhan keperawatan pada klien Perawat juga bisa berperan sebagai pendidik atau edukator Perawat bisa mendidik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat Serta tenaga keperawatan yang berada di bawah tanggung jawabnya Peran ini bisa berupa penyuluhan kesehatan pada klien Sehingga pengetahuan klien bisa bertambah Dan diharapkan bisa mengubah perilaku yang tidak sehat Menjadi lebih kondusif bagi kesehatan Pada peserta didik, sesama perawat, atau tenaga kesehatan yang lain Perawat bisa berperan melalui desiminasi ilmu Untuk itu, perawat harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas Kemampuan komunikasi yang baik Pemahaman psikologi Dan mampu menjadi role model dalam perilaku profesional Peran perawat sebagai koordinator Yaitu dengan mengarahkan, merencanakan, mengorganisasikan pelayanan kesehatan Dari semua anggota tim kesehatan Sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah Dan sesuai dengan kebutuhan dari klien Sedangkan peran perawat yang selanjutnya Yaitu sebagai kolaborator Pelayanan kesehatan pada klien Diberikan oleh tim kesehatan yang terlibat Meliputi perawat, dokter, aligizi, apoteker, dan profesi lainnya Perawat harus mengkoordinasikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi klien Bersama dengan tim kesehatan yang terlibat Peran perawat sebagai peneliti harus dimiliki oleh setiap perawat Perawat harus melakukan kajian atau riset keperawatan Yang nantinya dapat dikembangkan untuk teknologi keperawatan Peran yang selanjutnya yaitu sebagai konsultan Artinya tempat konsultasi klien terhadap masalah atau tindakan keperawatan Yang tepat untuk diberikan Perawat juga bisa berperan sebagai manajer atau pengelola Yaitu dengan melakukan pemantauan Dan menjamin kualitas asuhan keperawatan yang diberikan pada klien Serta mengorganisasikan dan mengendalikan sistem pelayanan keperawatan Di berbagai tatanan pelayanan kesehatan Baik itu di rumah sakit, puskesmas, dan yang lainnya Nah itu tadi macam-macam peran dari perawat Sekarang kita lanjut ke fungsi perawat yuk Fungsi perawat merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peran perawat Dimana fungsi perawat ini bisa berubah Menyesuaikan dengan kondisi yang ada Fungsi independen adalah fungsi mandiri perawat Dalam hal ini, perawat mempunyai hak untuk mengambil keputusan Dan melakukan tindakan keperawatan yang terbaik bagi klien Sesuai dengan ilmu keperawatan Maka keputusan dan tindakan yang dilakukan merupakan tanggung jawab penuh perawat Misalnya, ketika perawat membantu klien dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia Seperti kebutuhan fisiologis Fungsi perawat yang kedua yaitu fungsi dependen Fungsi dependen membuat perawat bisa menjalankan tindakan Sesuai instruksi dari penyedia layanan kesehatan yang berwenang Dan berlisensi untuk memberikan instruksi terkait dengan penanganan klien Seperti dokter atau perawat spesialis Sebagai contoh, ketika perawat melakukan tindakan pemasangan infus Atau pemberian obat pada klien Fungsi perawat yang terakhir adalah fungsi interdependen Perawat bisa bekerja sama dengan tim kesehatan yang terlibat Seperti dokter, ahli gisi, fisioterapis, dan yang lainnya Untuk memberikan pelayanan kesehatan pada klien Misalnya, perawat bisa bekerja sama dengan ahli gisi Dalam menentukan kebutuhan asupan makanan bagi klien dengan diabetes melitus Oke, itu tadi macam-macam peran dan fungsi dari perawat Semoga kalian menjadi lebih tahu dan lebih memahaminya Terima kasih telah menonton video ini Selamat menikmati